Kitab Zefanya, Pasal 2 Allah meminta supaya orang bertobat. Hai kamu yang tidak tahu malu, bertobatlah. Sebelum kamu menjadi seperti bunga yang layu dan mati. Pada hari yang panas, bunga akan layu dan mati. Kamu akan seperti itu, bila Tuhan menunjukkan marahnya yang mengerikan itu. Jadi, bertobatlah sebelum Tuhan menunjukkan kemarahannya terhadap kamu. Datanglah kepada Tuhan, hai orang yang rendah hati. Taatilah hukumnya. Belajarlah melakukan yang baik. Belajarlah rendah hati. Mungkin kamu akan luput pada saat Tuhan menunjukkan marahnya. Tuhan akan menghukum tetangga Israel. Tidak ada yang akan tinggal di Gaza. Askelon akan dibinasakan. Pada tengah hari, orang di Asdod dipaksa keluar dan Ekron akan kosong. Hai kamu orang kereti. Kamu yang tinggal di tepi laut. Pesan itu berasal dari Tuhan tentang kamu. Hai kanaan. Tanah Palestina. Kamu akan dibinasakan. Tidak seorang pun yang tinggal di sana. Tanahmu dekat laut menjadi ladang kosong untuk gembala dan dombanya. Kemudian tanah itu menjadi milik orang yang selamat dari Yehuda. Tuhan Allah mereka akan mengingat orang Yehuda dan mengembalikan kekayaan mereka. Mereka membiarkan kawanan dombanya makan rumput di sana. Pada waktu sore, mereka berbaring di rumah-rumah orang Askelon yang kosong. Tuhan berkata, Aku mengetahui yang telah dilakukan Moab dan Amon. Mereka menghina umatku dan bagaimana mereka mengambil negerinya untuk memperbesar negerinya. Oleh sebab itu, aku bersumpah. Moab dan orang Amon akan kubinasakan seperti Sodom dan Gomorrah. Aku, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, dan aku berjanji negeri mereka akan dibinasakan selamanya. Tanah mereka akan ditumbuhi rumput liar. Tanahnya akan ditutupi oleh garam laut mati. Umatku yang selamat akan mengambil tanah itu dan semua barang yang tersisa di dalamnya. Inilah yang akan terjadi terhadap orang Moab dan Amon karena mereka begitu sombong dan mereka begitu kejam terhadap umat Tuhan yang Maha Kuasa dan mereka merendahkan umatku. Mereka akan takut kepada Tuhan karena dia akan membinasakan dewa-dewa mereka. Lalu semua orang di seluruh negeri yang jauh akan menyembah Tuhan. Kamu orang Etiopia. Bahkan hal itu maksudnya adalah kamu. Pedang Tuhan akan membunuh bangsamu. Dan Tuhan akan berpaling ke utara dan menghukum Asyur. Ia akan membinasakan Niniwe. Kota itu akan kosong. Kering seperti padang gurun. Kemudian hanya kawanan domba dan binatang buas tinggal pada reruntuhan itu. Burung-burung hantu dan burung-burung gagak. Hingga pada tiang yang tinggal. Nyanyian mereka terdengar dari jendela-jendela. Burung-burung gagak hingga di tangga-tangga. Burung bangau membuat rumahnya di rumah-rumah kosong. Sekarang Niniwe sangat sombong seperti kota yang bahagia. Orang berpikir bahwa mereka aman. Mereka berpikir Niniwe ialah tempat yang terbesar di dunia. Tetapi kota itu akan binasa. Menjadi tempat yang sunyi. Hanya binatang buas yang beristirahat di sana. Orang yang melewatinya bersiul dan menggeleng-gelengkan kepala ketika mereka melihat betapa buruknya kebinasaan kota itu. Terima kasih telah menonton!